Video pengganiayaan yang dilakukan oleh seorang pria berseragam PNS terhadap penjual martabak di Bandar Lampung viral di media sosial. Pria tersebut mengamuk dan memukul korban hingga luka memar. Rekaman CCTV ini merekam detik-detik seorang pria berseragam PNS menghampiri pedagang martabak dan langsung mengamuk serta beberapa kali menampar wajah dan menyerudu korban yang sedang membuat martabak. Meski sempat dilerai oleh salah seorang warga namun pria tersebut terus memakai korban. Menurut korban Erwin Kurniawan penganiayaan tersebut dipicu karena pelaku tidak terima saat ditegur agar tidak parkir kendaraan di depan warung miliknya. Korban yang menyarankan oknum PNS tersebut memarkir di sebelah warung malah tersinggung dan mengamuk. Tak puas menampar dan mencaci korban pria berseragam PNS tersebut mengambil sebatang besi dari dalam mobilnya dan memukul terang suarung. Kemudian ambil besi itu, kalau dia nyumbur saya dipipis bawah. Awalnya sang pria berseragam PNS itu tidak puas. Namun karena melihat peristiwa tersebut, mengundang perhatian banyak warga dan sejumlah pengendara sepeda motor, pelaku akhirnya kabur dengan mengendarai mobil miliknya. Meski menjadi korban penganiayaan, namun Erwin belum melaporkan kasus ini keaparat kepolisian. Dari Bandar Lambung, Andreas Apandi, AI News melaporkan.